Kalo ngomongin tentang tempat Pembantaian pertama Tusukan dan juga diseret Dari pembantu itu Dari dapur Maksudnya si pembantu itu Sempet udah sadar Kalo ada tiga orang Yang masuk Ngebobol sempet masuk Eh gimana disini saya Eh kok ku denger suara nginginging ya Sumpah tapi iya sabar Cepat Sebentar dulu, yaudah geseran dulu dong Bukan gua yang kerajinan ya Allah Cepat lu gak? Itu apaan? Itu laki-laki perempuan Raki-laki Hah? Disini ada kelamayan Disini tuh bak siapa ada yang gede nya kelamayan Bentar biar gua duluan aja Karena gua pernah kesini jadi Udah tau Dena Lu sama lu aja Lu sambing gua aja Jadi disini adalah kamar pembantu Yang Punya cerita kalo dia itu bunuh diri Di rumah ini Eh kan kan ini Sumpit A Ini ini kamar ini Masuk Di belakang Ini kalender tahun berapa nih? 2006 Lu liat dong Apakan 230 dong? Liat deh Eh Ini yang ada tulisan nih Coba deh dibaca Coba mungkin kamera bisa ngambil nih tulisannya nih Apakah nasib orang miskin harus Selalu Harus buruk Buruk Harus aku buruk selamanya No Apakah nasib orang miskin Oh my god Got the point Oke Jadi Ini adalah kamar pembantu Yang lagi-lagi Itu adalah Sempat bunuh diri Di tempat ini Terus Gimana kak? Hmm Bahkan Masih banyak orang Orang ramen dari zaman dulu ya Hmm Oke Untuk tempat Coy Untuk tempat Iya Gapapa 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 Gitu Sebenernya kalo nanya Kenapa Trigger Kenapa orang itu sampai berbuat Atau Memilih untuk menyudahi hidupnya Karena tidak mendapatkan Perlakuan yang adil Ya pertama Gak dapet hal adil Terus juga Maaf Tapi dilecehkan Eh bener anjir Bener 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 Iya Karena itu cerita yang gue denger dari warga sekitar Lalu dia memilih untuk Mengakhiri hidupnya Jadi dia mengakhiri hidupnya Karena dilecehkan juga ya Sebelum Sama yang majikan ya Iya Dan Maaf ya Tapi dapet gambaran juga Kalau Apa yang dia makan itu Adalah makanan sisa Jadi ketika sudah Sisaan Bahkan Maaf Tapi itu udah sisa-sisa Kayak daging cuma nempel di tulang-tulang gitu Itu yang dikasih Dan itu memang Hal yang membuat dia merasa ya gak perlu lagi Jadi Mungkin dengan cara gue Meninggal Gue akan Bisa Membalaskan 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 Dendam? Mungkin Coba Fasyah kasih unjuk dimana tempatnya kah? Tempat yang Ada di Coba Tidak Tapi ini bener Pasannya dia tulis Betul Jadi Kayak yang tadi Aku jelasin juga Emang di kamar ini Masih banyak banget Ornamen-ornamen Ornamen-ornamen Dari zaman dulu Oh ini asli ya? Ini asli ini asli Ini lihat Mungkin bisa diambil korannya Itu bisa dilihat koran tahun berapa 2006 kalau gak salah Nih Terus kamera mungkin bisa kesini juga Kak Frisly Di kas ini kak Luka sedentar Paspor Nenu anak gue Oke Gak usah di Iniin tau ya Oh itu paspornya Gak bilang lagi dok Sorry dok Oke Dan masih banyak Barang-barang Jadul lah ini Bentar gue bener disini Enggak deh Milantonya masih kemasan kebari Apa? Siapa yang di luar? Gue gak mau buat deh Epan Epan lagi ya? LAH! Epan disini anjir Jujur disini malah aku gak nyaman banget Karena ternyata mereka kelilingin kita Di belakang Di belakang itu ada sosok bapak-bapak Dengan kondisi luka besar di bagian perut Dan keadaan lehernya memang hampir putus di belakang Dan disini Itu seringkali ada sosok perempuan yang sering memainkan rambut di depan kaca Serius Disini Disini cong Tamping gue cong Oh lu tamping-tamping Dan Gini Ehh Bagus-bagus Ini tuh sebenernya bisa dibilang kamar utama Atau kayak Kamar dari sosok Ehh Apa ya Penghuni yang misalnya dibilang yang punyanya juga ingin nangis Terus Terus Juga Barusan Ada yang nangis Itu sosok perempuan Eh Ada yang teriak Iya Iya Ada yang teriak Gak apa-apa kita ngedeket dari sana Teriakan dan itu Gak apaan sih Mereka adegan yang terjadi itu Mereka adegannya itu adalah Yang terakhir Ya gak apa-apa Laki-laki Kondisinya itu sebenernya malah menurut dirinya Bukan spray Spray Menyayap tangannya Jadi emang Tetesan daerah itu Ada di titik bawah kita Dan kondisi kaki menggantung Dengan keadaan mata yang melihat ke bawah Disini lagi rame Mau dibersihin kayak gimana pun Juga mungkin Aku bisa bilang tempatnya akan selalu ramai Perempuan dan sosok besar ada di bawah Sosok besar? Iya Laki-laki besar yang menutup rumah ini Jadi kalau pun ini dijual lumayan susah terjual Karena mereka sangat senang menghuni ini Banyaknya residu energi dan tetesan daerah yang bertumpah disini gitu Jadi kayak Banyak banget kejadian-kejadian yang Menurutku sangat amat gak enak Dan sosok yang tadi sebenernya komunikasi sama aku Justru malah sosok yang dari awal ada Karena pernah ada pohon yang ditebang Di depan rumah ini? Di depan rumah Pohon ditebang dan itu adalah tempat asalnya dari si sosok itu Oke kak Tapi kalau untuk sosok si Pak Tanaka itu sendiri Alasan kenapa dia menyudahi Lebih ke ekonomi Faktor ekonomi yang pertama Terus juga karena memang Tidak tahu dia putus asa terhadap dirinya sendiri Jadi itu yang mengakibatkan dia menyudahi hidupnya Tapi di belakang barusan banget Ada tangan yang hampir megang pondakan Tangan mau keluar Sumpah Tangan hitam gitu Tangan hitam baru mau gini Terus aku bilang langsung Iya Itu ada Kairan gerak indah Tangannya mundur Gue liat Jadi kalau ditanya Dari tempat ini Yang mana yang paling serem? Kamar ini kan? Iya Iya bener emang Oke oke Terus Itu barusan ada yang naik tangga Iya duduk lah Ada yang naik tangga Yang naik tangga Ya kita sini Tempat bunda dirinya tadi bales ya Di depan sini Di depan sini Awas adek Adek Maju 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 dong adek Bentar adek Ini dimana si Pak Tanaka itu akhirnya gantung diri Tali Sama dengan tali Itu di sini Tahan 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 Lu liat itu Aman Aman Itu bener gak? Ya Yang tadi aku bilang sih sebenarnya kayak pakai kain yang dililet Mungkin emang udah dililet banget gitu Seprie ini ya Tali Kayak gini Tali atau kain? Kain Dan dia tuh pakai kain spray Hancurannya Tapi Yaudah ya balik lagi Karena ini semua Setelah tempat ini udah kosong Masih banyak orang negatif Orang yang dengan niat yang kurang baik Datang kesini untuk minta nomor togeo Oh Jadi masih ada 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 Oh Enggak Maksudnya emang ada Penjaga ya yang marahi ya yang di depan Yang udah mengakhiri Maksudnya kayak memilih untuk tempat ini menjadi tempat tinggalnya Pohon yang ditebang Nah Terus juga sosok-sosok residu energi dari mereka yang pernah ada disini emang kuat banget Itu aja sih Berarti gak ada hubungannya tuh antara satu kejadian dengan kejadian lainnya tuh gak ada hubungan? Tidak tapi setelah kejadian pertama semuanya memang menghantui Mengan Sering banget ada suara tangisan atau rintihan bahkan suara teriakan minta tolong yang seperti pelan gitu Jadi kayak Lirih Oh Jadi kayak yang ngomentongnya tuh kayak Pindah 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 Kamar utama Kamar orang tua Dari awal dan kamar terakhir dari sosok yang dari tadi kita bicarakan juga Nah tapi misalkan nih ini dihancurin nih Misalkan dihancurin diratain gitu Terus dibangun lagi nih Dibangun lagi Bakal sama gak sih? Gangguannya bakalan terus ada Karena residu energinya masih bukan residu energi yang menerima Gak yang ikhlas Masih ada Amarah, dendam Dendam gitu ya? Ya Yang besar sih Terus Tujuan dari sosok yang tadi masuk ke badan kayak itu ngajak kita ke atas tuh buat apa? Dengan dia bilang Dia mau ikut Mau ikut Minta tolong kalo Energi-energi yang ada disini mungkin bisa masuk ke boneka dan Minta disempurnakan Minta ikut dibawa Ada yang terbang barusan Berarti ini pada masuk kesini semua nih? Enggak kan? Iya Bakalan Udah kalo gitu berarti emang udah dapet ya jawabannya Di tempat ini tuh emang banyak kejadian Tapi Tapi diantara kejadian satu dan lainnya itu gak ada hubungannya ya? Enggak Dan juga Sosok-sosok yang bisa dibilang mengganggu mungkin di tempat ini Bukan mengganggu sih Mungkin Lebih kenunjukin aja emang mereka tuh ada di tempat ini Bisa gak sih bisa dibawa? Dari tadi kan udah ditanya Iya gak iseng Emang emang disini Emang Udah dia Tapi setelah kejadian awal sih yang bikin mereka semua tuh menghantui Emang gak berhenti Residunya tuh kuat lah ya Amarah, tangisan, rintihan Kayak gitu Sebelum aja Oke Kalo gitu Untuk episode kali ini Udah Udah lu Menurut gua Tempat-tempat yang bakal kita datangin selanjutnya tuh bakal lebih seru ya 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 Oke Oke deh Katain terus guys Jangan lupa komen juga di bawah kalo kalian ternyata dari tadi ngeliat atau mungkin ngedenger suara atau interaksi dari mereka Atau mungkin kalian juga punya tempat rekomendasi Tempat yang kalian tau emang punya cerita dan horor juga Kalian bisa komen di bawah Atau DM Acong gue Nanti Gak gue gak usah Mungkin Jangan gue gak usah Gue doang Pawel ya orang mau closing aja Ayo closing Mungkin nanti bakal bisa kita baca dan kita jadiin tempat selanjutnya Oke Bye Cium Mwah